Halo Pak Sudara Teras Maluku, salam jumpa bersama Berta kembali Priska Birahi dalam ngobrol bareng Teras Maluku langsung dari studio terasmaluku.com Dan hari ini Kak Tong akan membahas mengenai sebuah kabar baik, ini warga kota Ambon, Berta khususnya untuk warga kota Ambon ya Kak Tong patut berbangga dengan kabar yang sangat baik datang hari Sabtu lalu ya mengenai prestasi, prestasi warga kota Ambon bahwa antibodi warga kota Ambon adalah yang teratas, salah satu mungkin yang teratas se-Indonesia Nah seperti apa dan bagaimana, hari ini kita sudah bersama dengan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid Kota Ambon, Bapak Joy Adrians Halo Pak Halo Dan Pak, biar lebih akrab dan lebih enak santui Pak, mungkin mohon izin untuk melepas masker sebelumnya, biar Bapak Saudara juga Nah ini jadi biar lebih lega Pak Ini harus izin dari masyarakat kota Ambon Oh iya langsung izin kepada yang punya kota Dan yang penting kita sudah jaga jarak kan, itu yang paling penting Dan yang penting sudah ini vaksin juga Pak Sudah vaksin, kita boleh penting Baik, Pak Saudara itu tadi ya kabar baik, sebuah prestasi bahkan kita mungkin beberapa kali pernah masuk di zona hijau level 1 level 2 Tapi ini sebuah pencapaian yang menarik begitu dan wah, warga kota Ambon juga pada beberapa komentar berita online, media online Mereka juga mempertanyakan dan mengapresiasi bahwa, wah ini sampai kota Ambon punya warga kota, punya antibody yang hmm, hmm, itu gimana Pak Bahkan itu dikeluarkan resmi ya, ada klaim-klaim resmi ini langsung dari pusat Nah seperti apa, klaim dan hasil penelitian itu kita langsung tanya kepada Pak Joy Mengenai prestasi, salah satu prestasi yang didapat oleh warga kota Ambon mengenai antibody yang teratas, tertinggi se-Indonesia Bisa dijelasin Pak, gimana, bagaimana bisa sampai ada hasil tersebut, ada penelitian seperti apa dari Kementerian Kesehatan Baik, yang pertama saya mau sapa dulu para sahabat teras Maluku Di mana saja berada, karena kita menggunakan digital system sehingga sekarang, kata bicara di Ambon tapi orang di luar bisa nonton Bisa Dan ini satu hal yang luar biasa dari perkembangan teknologi Nah, bahwa saudara warga kota Ambon ataupun sahabat teras Maluku dan pemirsa di mana saja berada Saat ini memang kita memahami bahwa pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur dia sudah mulai meredah Dan ini bukan karena kerjanya saat guys COVID-19 kota Ambon saja Ya, tapi yang paling terpenting adalah dukungan dari masyarakat kota Ambon Itu yang harus pertama kita akui itu Ya Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa ini juga bagian dari pertolongan Tuhan bagi kota ini Ya Nah, sehingga itu yang menjadi modal dasar utama bagi katong yang ada di Ambon Sehingga ini bisa terjadi saat ini Nah, bahwa saudara semua, terutama sahabat teras Maluku Nah, hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan Dan kerjasama dengan Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Kedokteran Itu kemudian dilakukan yang namanya survei serologi Survei serologi? Oke Serologi ini salah satu cabang dari imunologi yang secara khusus meneliti terkait dengan antigen atau antibody Nah, jadi survei serologi ini bagaimana lewat Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia Melakukan survei secara nasional termasuk di Kota Ambon untuk 34 provinsi yang ada di Kota Ambon Dengan beberapa kabupaten kota yang menjadi ukuran Oke, berarti semua provinsi ini di tes? Semua Semua diteliti Ya, semua diteliti Dilakukan survei untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan COVID-19 Kemudian dampak akibat terpapat COVID-19 Kemudian dampak daripada vaksinasi yang sudah dilakukan Sehingga itu yang menjadi hasil pengukuran dari survei serologi ini Nah, hasil survei serologi ini itu berarti bahwa bukan survei abal-abal ya Jadi itu survei yang memang dilakukan secara nasional Untuk mengetahui sejauh mana upaya percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia Nah, survei ini dilakukan yang pertama adalah untuk mengetahui kekebalan tingkat populasi Oke Sehingga ini akan menjadi dasar untuk rencana pengendalian pandemi ke depan Oke, baik Jadi survei dilakukan sekarang supaya diketahui ke depan nanti langkah-langkah apa saja yang mau dilakukan Ya Oleh pemerintah dalam hari ini Satgas Kemudian yang kedua adalah Kekebalan mencari tahu kekebalan yang terjadi Kekebalan imunitas yang terjadi Kita ketahui bahwa Amun ini kan sudah masuk dalam salah satu kota yang sudah herd immunity Artinya tingkat pencapaian vaksinasi kita itu sudah lebih dari 80% Sudah lebih dari 80% Ya Sehingga Akibat kekebalan imunitas itu Maka otomatis bahwa infeksi alamiah, vaksinasi, atau memang keduanya itu harus menjadi ukuran Dan yang ketiga Kenapa penting dilakukan survei serologi Yaitu mengetahui kekebalan populasi dalam hal ini Seluruh Indonesia secara khusus di kota Ambon Itu untuk kategori umur, jenis kelamin, kemudian wilayah dan juga program vaksinasi yang dilakukan untuk tahap yang dilakukan ke depan Ya Nah Dari pelaksanaan survei itu Maka diketahui bahwa Ada dibagi atas dua wilayah yaitu wilayah agglomerasi dan non agglomerasi Agglomerasi ini misalnya wilayah yang satu daratan Jadi misalnya di Jawa itu dilakukan untuk beberapa kota Kemudian non agglomerasi itu untuk wilayah yang terpisah Terpisah kalau seperti di Ambon Ambon termasuk yang non agglomerasi Dari non agglomerasi itu Yang agglomerasi itu ada 9 provinsi 47 kabupaten kota Sementara yang non agglomerasi itu 25 provinsi dan 53 Lebih banyak yang non ya Ambon salah satu Ambon salah satu Nah dari hasil survei itu Itu yang dinilai adalah Masyarakat usia satu tahun ke atas Satu tahun ke atas Ya Jadi dasar populasinya itu Dan sampel yang diambil adalah yang pertama 20 penduduk Itu yang merupakan sampel utama Dan 60 penduduk itu sampel cadangan Untuk satu negeri Atau satu desa Satu desa Misalnya Pak Misalnya Kalau di kota Ambon Berarti sampel diambil Misalnya kota Ambon Misalnya batu merah Contoh batu merah Diambil 20 penduduk itu sampel utama Sampel utama 20 penduduk Oke Kemudian 60 penduduk itu yang dilakukan random 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 sampling Gitu Nah Untuk metode yang dilakukan itu Satisfy 2 Atau Stake Cluster Sampling Saya kira ini Lumra dilakukan dalam survei serologi Nah Dari data hasil survei itu Maka Untuk Maluku sendiri Ya Kota Ambon menempati Persentasi 96,9% Kota Ambon menempati 96,9% Dari Dari Provinsi Maluku Ya Yang paling tertinggi dengan sampel itu 234 orang 234 orang Ya Dari total Jumlah penduduk 2000 sekian yang menjadi target vaksinasi ya Nanti data vaksinasi akan saya sampaikan nanti Ya Sementara yang paling rendah itu di Kabupaten Seram Bagian Timur Seram Bagian Timur Oke Berarti kalau untuk skup provinsi Ambon lebih tinggi Yang paling rendah Yang paling rendah Seram Bagian Timur Dengan sampel hanya 59 Sampel 59 Oke Dengan hasil estimasi itu 76,5% Ya Yang memang Ini merupakan Hasil yang menurut kita harus disekuri Ya Bahwa ternyata Masyarakat kota Ambon punya kepedulian yang cukup tinggi Untuk bagaimana kita bisa mempercepat Pendanganan COVID-19 Ya Nah itu harus diakui Sementara ada dua kota lain Yang berada di bawah Ambon Jadi Ambon menempatkan posisi pertama Pertama Posisi kedua itu kota administratif Jakarta Pusat Oke Dengan 180 sampel Dan pencapaian estimasinya itu 96,5% Oke Saya potong sebentar Pak Posisi kota Ambon Ada di paling pertama Untuk Indonesia Atau untuk provinsi Maluku Untuk Indonesia Untuk Indonesia Ya Berarti teratasnya adalah yang pertama Mbak Saudara The best kota Ambon Warga kota Tepuk tangan untuk warga kota Ya Dan ini bisa dicapai yang pertama apa Ya Yang tadi saya sudah sampaikan Masyarakat kota Ambon itu peduli Ya Bukan saja untuk diri bukan saja untuk keluarga Tapi untuk komunitas Jadi untuk seluruh kehidupan masyarakat kota Ambon Ya Dan itu yang menjadi faktor utama kenapa Tingkat pencapaian vaksinasi kita tertinggi Tertinggi Ya Setelah kota Ambon tadi boleh disebutkan di bawah kota Ambon Di bawah kota Ambon ada kota administratif Jakarta Pusat Jakarta Pusat Waduh Jakarta Pusat di bawah kita Jakarta Pusat di bawah kita Ya Baru yang ketiga itu kota Jayapura Jayapura Termasuk tertinggi Dengan sampel 133 estimasi 96,3 Ini menarik ya Pak Ya Dua wilayah di timur Indonesia Timur Indonesia Benar Yang sangat concern Justru jauh lebih concern dibanding Daerah-daerah yang agglomerasi yang seperti tadi sampaikan Kita ini perwakilan dua wilayah non agglomerasi Yang menempati urutan tiga teratas Se-Indonesia Dan Jadi yang pertama adalah Vaksinasi itu memiliki dampak yang luar biasa Ya Kemudian yang kedua adalah Bagaimana upaya masyarakat untuk Tetap Patuh kepada penerapan protokol kesehatan Ya Terutama protokol 5M ya Ya Nah ini yang sebenarnya paling penting Yang bisa dicapai oleh Masyarakat Kota Ambon Nah Kalau misalnya ini bisa kita pertahankan Maka otomatis Tingkat pandemi COVID-19 di Kota Ambon Dapat kita tekan Bahkan kita bisa Mengontrol secara langsung Pandemi ini di Kota Ambon Dan itu bisa kita hindari Oke Baik berarti Ini juga salah satu buah dari ketaatan katongnya warga kota Ya Walaupun awal-awal ya Pak Banyak yang mengeluh Ya Bahkan terlihat acuh Tapi ternyata itu berbuah manis Kita ada di peringkat pertama Betul Dan juga vaksin Ketaatan terhadap vaksin Ya Tapi Pak yang jadi pertanyaan lagi Kemarin saya sempat membaca beberapa komentar Ya Warganet Di postingan berita online Ada beberapa berita online saya lihat Termasuk juga dari Tiras Maluku bahwa Pencapaian ini Mereka bertanya Apakah memang Murdi hanya karena vaksin Atau Kekebalan tubuh orang Ambon pada dasarnya sudah bagus Atau memang ada faktor eksternal Dibanding dari Diluar dari hasil sampel Kemenkes dan FKUI yang dilakukan sebelumnya Mungkin ada faktor X lain Pak Yang membuat Ambon spesial Jadi memang survei ini pertama dilakukan Bukan hanya melihat dari tingkat vaksinasi Ya Tapi juga bagaimana soal tingkat terkonfirmasi ya Angkat terkonfirmasi artinya Masyarakat yang terpapar Lalu kemudian dia sembuh Secara sendiri Ya Tanpa dia misalnya lewat proses vaksinasi Oke Dan ini Ini hasil survei ini juga mengukur hal itu Oke Ya Nah Data yang Dapat disampaikan Yang pertama adalah misalnya Ya Untuk Kota Ambon sendiri Ya Jadi Secara keseluruhan untuk profi Untuk nasional Itu data kita itu 86,6% Yang kemudian dilakukan Hasil survei itu Itu jadi 86,6% itu data keseluruhan Ya Hasil survei Lalu secara akumulatif Kita dapat data totalnya Jadi nilai rata-rata 86,6% Nah Hasil pengukuran itu yang menempatkan Kota Ambon Pada posisi 96,9% Namun dalam Kenyataannya Adalah bahwa Survei ini Bukan saja Melihat akan Tingkat Vaksinasi Yang kita ketahui saat ini Iya Bahwa di Kota Ambon Untuk sampai dengan hari kemarin itu Itu tingkat vaksinasi Tahap 1 kita sudah mencapai 98,48% Vaksinasi tahap 1 Ya tahap 1 Hampir sempurna Jadi itu cuma kurang 1,52% Hanya 1,52% saja Masyarakat Kota Ambon yang belum dilakukan vaksinasi Vaksinasi pertama Ya Sementara vaksinasi kedua Itu sudah mencapai 64,76% Itu berarti kita masih ada 35,24% Yang belum melakukan vaksinasi Sementara untuk booster Itu sudah mencapai 5,11% Oke Pelan-pelan ya itu akan diikuti Ya itu pasti akan secara bertahap Nah dari data vaksinasi ini Itu bisa kita lihat bahwa ternyata Tahap pertama yang memberikan dukungan Terhadap bagaimana kita mencapai Antibodi tertinggi di Indonesia Adalah yang pertama vaksinasi Yang kedua adalah Hasil survei ini dilakukan juga terhadap Masyarakat yang terpapar Covid-19 Oke Namun dia belum melakukan vaksinasi Berarti antibodinya Baik itu vaksinasi tahap 1 maupun tahap 2 Oke Berarti antibodi secara personalnya sudah bagus Alaminya sudah terbentuk Iya Jadi gini Vaksinasi ini dilakukan Sebenarnya yang pertama yang harus kita pahami adalah Jangan kita menganggap bahwa vaksinasi ini obat Kita ketahui sampai saat ini Antivirusnya belum ditemukan Vaksinasi ini yang memperkuat antibody kita Sehingga antibody kita itu bisa melawan Pada saat kita terpapar virus Covid-19 Nah itu Itu yang harus dipahami dulu untuk masyarakat Ya Nah bedanya antara orang yang sudah divaksin dan belum divaksin adalah Yang belum divaksin Kalau dia antibodinya bekerja secara otomatis alami ya Iya Dia pasti bisa melawan Tapi kalau misalnya orang yang misalnya Antibodinya tidak bekerja Saat dia diserang Nah itu yang membuat dia semakin parah ya Untuk pandemi Covid-nya gitu Jadi bukan pandemi tapi dampak daripada terpapar Covid itu akan semakin berbahaya bagi tubuhnya Oke Sementara orang yang sudah divaksin itu antibody otomatis langsung bekerja melawan Iya Karena ada ekstra tambahan kekuatan Iya karena ada ekstra dari vaksinasi itu yang membuat antibody itu semakin cekatan di barat ya Iya Dia semakin refleks lah untuk melawan virus ketika virus itu masuk ke dalam tubuh Nah bedanya disitu Oke Tapi Pak Joy ketika tadi mengatakan bahwa soal antibody Jadi memang pada dasarnya apa sih yang membuat tipikal warga kota Ambon itu Dia memang pada dari orang bilang dari sononya itu udah kuat tinggal tambah vaksin semakin mempertebal kekuatannya Apa yang membuat Ya jadi memang Mungkin ikan atau orang-orang sopi Betul Jadi saya membaca beberapa tulisan ya dari para ahli di bidang kesehatan yang juga memperhatikan soal topologi kita Topologi Ya kemudian kondisi geografis kita yang juga memberikan dukungan terhadap pandemi covid-19 yang ada di wilayah timur Termasuk di kota Ambon Salah satunya adalah ikan yang mengandung protein tinggi yang justru memberikan sebuah antibody yang baik bagi masyarakat kota Ambon Sehingga dia lebih mudah untuk pada saat terpapar covid dia bisa antibody nya bisa berfungsi untuk melawan Selain itu juga orang Ambon ini kan dekat dengan laut Ya Ya sehingga itu juga menjadi salah satu faktor Jadi ada tulisan ini yang saya baca juga dari salah satu pakar kesehatan juga yang menyebutkan itu Namun secara medis atau secara kesehatan lewat kementerian itu belum dilakukan penelitian secara langsung dan dipaparkan kepada masyarakat Jadi lebih mendalam mengenai faktor geografis, topologi kita dengan pengaruh terhadap antibody kita Betul, saya percaya bahwa satu ketiga pasti itu akan menjadi sebuah penelitian yang menarik Ya Ya Dan kita menyadari bahwa struktur geografis kita itu juga yang memberikan dukungan yang sangat baik untuk masyarakat kita yang ada di timur Indonesia yang paling penting di kota Ambon ya Ya Mungkin pada dasarnya itu juga ya pak Ya Karena kondisi tubuh kita sangat gampang menyesuaikan dengan cuaca yang misalnya ekstrim panas Ya Ya bisa jadi itu salah satu Ya tapi memang kalau kita bilang bahwa kondisi cuaca panas kita lalu itu berdampak kepada terpapar atau tidak hanya covid Ya di daerah lain yang suhunya di atas kita saya contoh misalnya di Afrika Selatan yang suhunya di atas 36 derajat itu juga terpapar covid Nah itu juga masalahnya itu Oke berarti mungkin saat ini kualitas ikannya mungkin ya dan dari hasil laut bisa jadi protein yang kita terima dari ikan dapat dari ikan kan Siapa tahu itu memang bisa punya pengaruh besar yang kata Pak Joy di kemudian hari bisa jadi ada penelitian yang membuktikan itu Betul Ya Kalau kutip bahasanya Pak Wali kan ikan di kota Ambon itu kan cuma satu kali mati baru kita makan ya Tidak berkali-kali Sore yang dari pagi aja orang Ambon sudah tidak mau Biasanya begitu Betul Apalagi yang menunggu seharian atau berkali-kali mati Ya betul saya sih mau kok Tapi Pak Apakah ada pengaruh juga kata orang-orang Ya Ini pengaruh dari minum Shopee juga nih ini orang Ambon kuat tidak ada Shopee nih Ya Jadi itu banyak sekali ya Ya Jadi saya bergaul dengan beberapa teman juga yang memang suka minum Shopee pada saat mau di antigen mau PCR Dia minum Dia minum Dia minum Padahal sebenarnya tidak ada pengaruh Alkohol itu tidak ada pengaruh untuk soal dia terpapar atau tidak Ya Karena memang antibody kita yang sebenarnya yang paling penting Pada dasarnya kita seperti ini Ya antibody kita yang paling penting Jadi kalau misalnya Ada beberapa kasus misalnya dalam satu rumah Ya Suami kena Istri yang kena Ya Dan hasil survei juga Saya lupa Hasil survei ternyata bahwa Tingkat kekebalan tubuh Untuk perempuan dan laki-laki Untuk kota Ambon dan seluruh Indonesia Ya Itu ternyata perempuan lebih tinggi daripada laki-laki Hasil survei Hasil survei Ini hasil survei serologi Di kota Ambon dan rata-rata di daerah lain juga Semua Oke Jadi tingkat kekebalan tubuh perempuan malah lebih tinggi dari laki-laki Tahan banting kita Pak Ya Ini saya juga bingung Kenapa bisa terjadi itu ya Nanti pasti ada penelitian yang lebih detail Soal ini Apakah mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berpengaruh ya Sehingga Kekebalan tubuh daripada perempuan itu ternyata lebih tinggi daripada laki-laki Baik Nah dengan prestasi kita dan Banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya tadi Bisa jadi karena makanan Pak Ini tentu menjadi harapan besar dong Buat kota Tung warga kota Ambon Aduh Terima kasih kota Tung sudah ada di peringkat pertama Sudah capai kekebalan yang hampir paripurna Ya Dan Kak Tung berharap dong bisa keluar angkat kaki dari siklus pandemi ini Betul Pemerintah kota Ambon sendiri punya strategi tentunya betul sangat yakin Ya Selain vaksin pertama, kedua, booster dan juga pola makan, prokes Ada strategi yang lebih real bagi Kak Tung harus menjalankan biar segera keluar Ya Jadi memang Jadi memang Kenapa pada akhirnya kita terbitkan Inmen Dagri In Instruksuali Kota Nomor 6 Ya Salah satunya adalah memberikan kelonggaran Terkait dengan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat Kemudian yang kedua mengatur soal pelayanan publik Di mana saat ini sudah 75% ya Ya ASN dari pemerintah kota Ambon itu sudah mulai bekerja Ya Nah yang paling penting adalah ketika kita saat ini masuk di zona kuning Kemudian scoring sonasi kita juga semakin membaik Maka itu pertanda bahwa kita sudah prepare untuk nantinya masuk pada new normal Nah kalau kita sudah masuk new normal apalagi dengan hasil penelitian daripada Kemendagri, Kementerian Kesehatan dan juga oleh Fakultas Kewaliterian UI Dan sudah dipaparkan secara nasional itu pertanda bahwa kota ini siap untuk masuk ke era new normal Nah kalau kita masuk di era new normal otomatis aktivitas masyarakat bisa dilonggarkan tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Nah itu Jadi target sebenarnya Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekot untuk bagaimana mendorong dinas kesehatan dan kemudian Satgas untuk bagaimana kita mencegah timbulnya angka konfirmasi baru Dan di satu sisi adalah meningkatkan vaksinasi di kota Ambon adalah itu Bahwa lewat peningkatan vaksinasi lalu kemudian sosialisasi kemudian pelaksanaan operasi justisi ke masyarakat Jadi mencegah timbulnya angka terkonfirmasi, meningkatkan vaksinasi, maka diharapkan pandemi ini semakin meredah Dan segera kita new normal Betul, target kita sebenarnya bukan soal hasil penelitian ini lalu kota Ambon meruduki antibody tertinggi Itu bukan target warga pemerintah kota Ambon Target kita adalah bagaimana kehidupan new normal itu bisa cepatnya dilakukan di kota Ambon Target kita itu Nah kalau masyarakat selama ini kurang lebih 3 tahun merasakan bagaimana dengan pandemi kita sulit untuk mencari nafkah Sangat sulit Kalau misalnya selama ini kita bisa sampai pada tahapan itu, itu karena memang dukungan daripada masyarakat Walaupun kita akui tadi, Periksa sudah sampaikan bahwa memang di awal kita dimaki-maki kita biasa Sangat sering Namanya pemerintah itu siap dicacimaki karena kita pelayan Iya, tapi mohon maaf Bapak tidak kapok untuk berhadapan dengan warga kota Untuk kepentingan masyarakat, pemerintah kota Ambon, Pak Wali, Pak Wakil, Pak Seko dan seluruh jajan kita tidak pernah kapok Karena prinsip kita adalah melayani, melayani, melayani dengan hati Itu, itu kunci daripada pelayanan publik di kota Ambon Kita menyadari bahwa memang masih banyak kurang, masih banyak kurang Tapi lewat apa yang kita lakukan dengan hati kita berharap bahwa kota ini akan semakin maju dan kota ini harus menjadi kota yang terbaik di Indonesia Iya, amin, tidak hanya antibody-nya Amin, bukan hanya antibody-nya Mungkin kota yang pertama keluar sepertinya ya Ya, kita berharap, kita berharap kita kota pertama di Indonesia yang bisa menerapkan new normal ya Walaupun dengan protokol kesehatan, tapi semua aktivitas sudah dilakukan secara baik Sangat bangga itu dari Indonesia bagian timur Ya, kita berharap dari timur Indonesia new normal itu bisa dilakukan mulai pertama dari kota Ambon Oke, baik Pak, dengan keberhasilan itu Pak, sekarang kondisi kita mundur sedikit mengenai gambaran vaksinasi kita Tadi kan Bapak sudah sempat menyebutkan bahwa ada di vaksin kedua, salah satu indikatornya juga keberhasilan vaksinasi Nah, vaksinasi kedua dan ketiga atau booster ini memang saling mengikuti ya Ada yang masih 50%, 60% dan kalau booster masih sekitar 5% Pak, boleh tahu kalau sekarang ini yang paling mendominasi yang sedang dikejar adalah vaksinasi untuk kalangan usia seperti apa? Karena dari dulu sampai sekarang memang tetap ada stigma Bukan stigma, ada pendapat bahwa lebih banyak terpapar adalah orang tua Sedangkan sekarang malah orang tua, anak muda juga ada yang ikut kena Nah, tapi tingkat keberhasilannya untuk lepas sangat cepat Nah, ini seperti apa gambaran sekarang, biar masyarakat tahu Jadi memang saya baca dulu ya, untuk terkait dengan ketemu yang punya vaksinasi saat ini Jadi, untuk tenaga kesehatan kita sendiri, itu sudah lewat dari target Lewat dari target? Lewat dari target, artinya bahwa pertama, nages kita semua rata-rata sudah dilakukan vaksinasi tab 2 Bahkan mereka sudah capai 70% untuk vaksinasi booster Nah, karena memang nages pasti target pertama, mereka harus betul-betul punya antibody kuat Karena mereka berhadapan langsung dengan warga Nah, untuk lansia, itu kita sudah capai 72% untuk vaksinasi tahap 1 Sementara untuk tahap 2, itu sudah mencapai 54% Booster itu mencapai 7,01% Untuk petugas pelayanan publik, ya AISEN, itu sudah lewat dari target 58.000 Itu sudah capai 117,37% Untuk vaksinasi tahap 1 dan tahap 2-nya sudah 91% Nah, sementara untuk masyarakat umum rentan, ini yang tadi tuh Masyarakat umum yang rentan itu yang punya komorbit Kemudian masyarakat yang memang punya aktivitas sosial yang tinggi, itu sudah mencapai 90% Sementara untuk tahap 2-nya sudah mencapai 54% Remaja itu juga sudah lewat dari target, sudah dapat 124% Wah, remaja sangat getol sekali Ya, dan tahap 2 itu sudah mencapai 82% Ya, jadi totalnya kita sudah mencapai vaksinasi tahap 1 itu 98,48% Dan tahap 2 sudah mencapai 64,76% Sudah dibawah 30 orang Sudah dibawah 30 orang Itu yang sementara terpapat dan sementara dilakukan isolasi, rata-rata isolasi mandiri Ya Nah, dengan kondisi yang ada, itu pertanda bahwa pemerintah kota lewat Satgas sudah bisa mengendalikan pandemi Covid-19 Nah, pengendalian ini bukan saja lalu kita sudah mengendalikan lalu Oh iya, karena kita sudah antibody tertinggi lalu sudah biarkan masyarakat seperti biasa Tidak, masyarakat tetap harus menerapkan protokol 5M Jadi protokol kesehatan tetap harus menjalankan Ya, makanya kenapa tadi kita harus memulai minta izin dari masyarakat Kita tetap jaga jarak pada saat kita talk show seperti ini ya Ya, karena kita juga walaupun sudah divaksin Tapi kita tetap harus menjaga sehingga jangan sampai kita menjadi keril misalnya untuk membawa virus ini kepada orang lain Tapi kebiasaan itulah yang membuat kita memang bisa sampai di posisi-posisi ini Ya, jadi pada intinya adalah walaupun kita sudah divaksin tapi tetap kita harus menjaga pelaksanaan protokol kesehatan Baik, Pak Joy terakhir ada pesan apa yang Pak Joy ingin sampaikan kepada warga kita Dan juga mungkin kasih selamat juga kepada warga ya karena berkat warga juga kita bisa ada di posisi ini Ya, jadi memang yang pertama, pertama atas nama pemerintah Kota Ambon, Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekot, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Hal pertama yang kami mau sampaikan adalah terima kasih yang kami sampaikan yang begitu besar kepada masyarakat Kota Ambon Yang sudah mendukung Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Mulai dari kita awal pandemi sampai dengan saat ini masyarakat tetap mendukung kita untuk menerapkan protokol kesehatan Itu tidak mudah memang Kita akui bahwa di awal-awal kita harus menerima cacimaki Tapi saat ini masyarakat begitu menerima setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon Baik lewat operasi justisi maupun lewat pelaksanaan vaksinasi Kami tetap menginginkan masyarakat yang belum melakukan vaksinasi tahap 1 Untuk bisa tetap menuju ke tribun lapangan mereka untuk melakukan vaksinasi Dari pagi sampai dengan sore Dinas Kesehatan Kota Ambon lewat seluruh tenaga medis selalu siap sedia untuk menerima kedatangan Bapak Ibu untuk dilakukan vaksinasi Baik vaksinasi tahap 1, tahap 2 maupun booster Dengan melakukan vaksinasi maka kita pertama dalam menjaga diri kita dan keluarga Kita meningkatkan antibody kita sehingga kita bisa melawan virus ketika kita terpapar Vaksinasi bukan merupakan obat tapi bisa membuat imun kita kuat pada saat kita terpapar COVID-19 Yang kedua adalah terima kasih untuk seluruh Satgas Percepatan Penanganan Komisi 19 Kota Ambon Yang selalu setia untuk melakukan langkah-langkah operasi justisi maupun Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Mereka tidak pernah kenal lelah pagi sampai sore tetap menunggu masyarakat untuk melakukan vaksinasi Mereka tidak pernah capek bahwa harus menunggu masyarakat tidak datang Tapi juga tetap melakukan himbauan lewat puskesmas-puskesmas untuk mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Semua ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat Kota Ambon Karena pemerintah Kota Ambon sangat mencintai masyarakat Kota Ambon Saya kira untuk memasuki neonormal kami berharap bahwa walaupun sudah divaksinasi kita tetap menerapkan protokol kesehatan Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan Dan yang paling penting adalah kita tetap menjaga kesehatan kita Jangan kita lalai, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita Sehingga Ambon akan menjadi kota pertama yang menerapkan neonormal di Indonesia Amin Jangan lupa Pak, makan ikan Oh iya, tetap makan ikan Makan ikan jangan lupa Pak, aduh itu salah satu indikator Makan ikan penting, tapi makan ikannya makan ikan laut Jangan makan ikan yang lain Oke, baik Siap, terima kasih Pak Joy atas kesempatannya membawa kabar baik secara lebih detail ke kita Ternyata kita peringkat pertama mas saudara, bukan saja teratas tapi yang pertama Dan sekali lagi kita ada di urutan pertama menyusul Jakarta Pusat Dan Jayapura Dan Jayapura Dua kota, dua wilayah maaf, dua wilayah di timur Indonesia Yang berada di tingkat teratas dengan antibody tertinggi Terbaik untuk warga kota Ambon, terima kasih atas kinerian juga Terima kasih Pak Joy dan pemerintah kota Ambon Katong berharap sekali, Katong akan segera masuk ke new normal atau gaya hidup yang baru Betta, Priska Birahi bersama Pak Joy dari Studio Teras Maluku Katong akan ketemu lagi dalam acara dan program Ngobrol Baru Teras Maluku dengan tema dan narasumber yang berbeda Sampai jumpa Luar biasa Teras Maluku Salam untuk sahabat Teras Maluku God bless Terima kasih Terima kasih